Hai baik jumpa kembali dengan khas Indoembro kali ini saya akan coba membuka data-data lama tentang perbaikan perawatan perapihan mesin-mesin bordir di bagian mekanik elektronik listrik dan saya saat ini akan coba buka file yang telah saya simpan dari tahun 1997 untuk file mesin barudan disini ada beberapa tipe mesin barudan oke saya akan coba di barudan tahun 90-93 oke B E M I U G eh ini desain sensor benang untuk mesin YS dan ini sangat membantu sekali untuk para teknisi dan jika kalian memerlukan desainnya kalian bisa download dan linknya sudah saya siapkan di deskripsi video di deskripsi video silahkan di download file-file ini telah saya simpan sejak lama dan saya buat di tahun tahun 1997-an sampai tahun 2000 dan sangat membantu sekali saat saya dulu masih freelance sebagai teknisi file-file ini bisa di download melalui link deskripsi dan gratis untuk yang telah gabung di channel khas Indoemroh dan terima kasih kepada semua member jika ada pertanyaan jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau bagi member bisa di tab komunitas khusus member oke ini bagian sensor benang mesin bordir kita akan coba lihat lagi yang lainnya disini disini juga tersedia software untuk efromnya bagi yang masih membutuhkan file-file efrom oke ini bagian driver unit untuk baru dan semua ini dokumen-dokumen saya dulu disaat masih keliling dan menjadi teknisi lapangan dan ini dibuat sendiri hanya untuk penunjang teknik dan sangat membantu sekali dalam hal perbaikan oke ini bagian driver unit untuk stepping motor mesin baru dan kita coba coba buka lainnya dan ini PCB untuk driver transistor modul ya transistor yang besar transistor jumbo modulnya ini juga sering ada bermasalah dan sengaja saya buatkan PCB nya agar kita tahu dan bisa memperbaikinya oke semua lengkap dengan komponen-komponennya baik kita coba lihat lagi yang lainnya ini ada file untuk efrom di bagian disk reader ya nah ini sengaja saya buat PCB untuk inverter di mesin baru dan bisa menggunakan inverter-inverter dari produk-produk dahau untuk submotor atau bisa menggunakan inverter produksi-produksi Toshiba Mitsubishi dan lainnya untuk PF control silahkan di perhatikan atau di-download berbuat ün dan ini cut IOControl untuk baru done dengan kode 4514 dan ini sebuah driver untuk kontrol jumping selenoid cutting dan lainnya juga encoder selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi kalian yang masih sering memperbaiki mesin-mesin baru dan file-file ini sangat penting dan diperlukan oke kita coba lihat kembali yang lainnya dan disini juga file e-approm nya disediakan lengkap dari mulai cvu disk reader i-o control dan ini sangat-sangat menunjang oke untuk yang lainnya mungkin saya akan bahas di bagian video lainnya karena masih banyak untuk tipe-tipe BGM tipe-tipe mesin lama BJR BN BEX oke kita lihat coba lihat dulu untuk BGM baik ini cpu mesin BGM kita coba lihat yang lainnya untuk J2 C3 juga ada oke baik ini yang kita bahas di bagian mesin-mesin baru dan begitu dulu kawan-kawan silahkan yang mau download file-file nya cek di deskripsi video terima kasih salam khas Indo selamat menikmati